Aksi perdana pelatih Persi Bandung, Louis Mila memberikan angin segar setidaknya bagi Bogoto atau petengkung setia klub Maung Bandung. Klub Kebanggaan Masyarakat Jawa Barat ini menang tipis 2-1 melawan Rans Nusantara di Stadion Dorab Bandung Lautan Api atau GBLA pada Minggu 4 September 2022. Pelatih Rans FC Rahmat Darmawan menyebut polisan Louis Mila luar biasa. Meski demikian, Mila menilai performa Persi Gompol. Mantan pelatih tim nasi Indonesia ini berupaya keras mengantarkan skuadnya berada di penampilan terbaik. Pelatih asas Spanyol pun menyiapkan menu latihan berbeda guna mendongkrak kemampuan timnya. Usai pertandingan, Mila membawa yang pemain ke Stadion Persib untuk persiapan latihan. Pada sesi latihan ini, Mila memberikan menu berbeda yakni dengan membagi dua kelompok besar skuadnya. Kelompok pertama diisi pemain yang ikut bertanding melawan Rans Nusantara dan satu lagi pemain yang duduk di baku cadangan. Kedua kelompok ini digenjor dengan intensitas sama untuk memulihkan kebugaran fisik. Intensitas latihan pun ditingkatkan. Penyamaan menu latihan ini, kata Mila guna mendongkrak kondisi seluruh pemain agar sama. Persib Bandung bahkan menghadapi laga berikutnya melawan Arema FC minggu besok. Tentu saja, sederet program telah disiapkan pelatih asal Spanyol ini guna mempersiapkan melawan Arema FC. Persib berada di urutan ke-11 kelasemen sementara Liga 1 musim 2022-2023 dengan koleksi 10 poin. Maung Bandung tercatat menang 3 kali dan seri sekali. Sisanya 4 kali mengalami kekalan. Sementara yang bertengger di urutan teratas adalah Madura United dengan mengumpulkan 19 poin. Terima kasih telah menonton!